Oke, halo semuanya, lanjut lagi ya Kita lanjut lagi ke soal berikutnya Yaitu soal 56 Ini untuk pembahasan soal SBPTN-nya Tahun 2019 ya, ini tipe 376 Video sebelumnya ada ya penjelasannya dari soal 46 Ini soal dari SBPTN itu kalau kimia itu di masing-masing 15 soal Oke, kita lanjut yang ini Untuk SBPTN itu kan soalnya ada 3 tipe ya Yang pertama nih, yang part 1 sama part 2 itu dia pilihannya langsung Ada A, B, C Sedangkan kalau untuk yang part ketiga ini Dia ada pilihannya ada sini Kalau misalnya ini ada pernyataan dan alasan Oke, jadi ini yang di atas ini Ini adalah pernyataannya, ini alasannya, sebabnya Oke, ketentuannya gini Kalau dia A, itu berarti pernyataannya benar, alasannya salah Dan dia memiliki hubungan sebab-akibat Oke, oh sorry Ini bukan salah, ini benar Oke, jadi P-nya benar, A-nya benar Dan dia memiliki hubungan sebab-akibat Kalau yang B, P-nya benar, A-nya benar P di sini dia pernyataannya A di sini dia alasan Oke, terus sudah ya Ini P ini adalah pernyataan Jadi pernyataan Sedangkan kalau yang A ini, ini adalah alasannya Oke, jadi kalau yang B, P-nya benar, A-nya benar Tapi nggak ada hubungan sama sekali Sedangkan kalau yang C, P-nya benar, A-nya salah Yang D, P-nya salah, A-nya benar Kalau yang E, dua-duanya salah Oke, kita cek nih Dimethyl lebih polar dibandingkan etanol Hmm, bagaimana nih? Oke, kita gambar ya Dimethyl ether itu berarti rumus kimianya nih CH3OCH3 Oke Sama satu lagi adalah etanol Ini CH3CH2OH Oke, mana yang lebih polar? Oke Ini yang lebih polar Oke, sedangkan ini Oke, ether itu Dia adalah non-polar Oke ya, bisa ya Bisa ngerti ya Terus nih Senyawa organik golongan alkohol Selalu mengandung gugus hidroksil Ini gugus hidroksilnya Oke, pernyataan ini benar Ini salah Oke Kok A lah Ini B Ini S Oke, karena dia salah Oke Jadi, kalau dia salah Pernyataannya A-nya benar Berarti udah jelas Jawabannya adalah Yang D Oke Nah, jadi teman-teman Harus ngefalin yang ini nih Oke, bisa ya Lanjut lagi nih Soal nomor 57 Kalau untuk soal nomor 57 Etanol Katanya Etanol ini dapat dibuat dari reaksi antara bromoetana dengan NaOH Oke Kita cek bromoetana berarti C-nya ada 2 Oke Dan ada Br Br dekat ya Berarti ini CH-nya 3 Ini CH-nya 2 Ditambah NaOH Apakah dia benar menghasilkan Apa? Etanol Oke Caranya begini Jadi, Br-nya ini Ini berganti posisi dengan OH-nya Oke Ini posisi ke sini Ini ke sini Jadi, sekaya substitusi Berarti ini CH3 Ini CH2 Ini OH Hasil sampingannya adalah Berarti Na-nya ketemu dengan Br ya Menjadi NaBr Oke Ini adalah Substitusi Oke, reaksi substitusi ya Karena kan reaksi itu jenisnya banyak Oke Berarti yang A Pernyataannya ini benar Kita cek yang ini Ion OH-min lebih basah dibandingkan dengan Br Oke Ini kalau misalnya ditanya Ini benar atau salah Ini pernyataannya Ini alasannya ini benar Tetapi hubungan antara pernyataan Dengan alasan itu gak ada Makanya Ini jawabannya adalah yang B Oke Jika pernyataan benar Alasan benar Tetapi gak ada hubungan sama sekali Itu adalah B Tetapi kalau misalnya nih tadi Pernyataannya benar Alasannya benar Tetapi ada hubungan Itu jawabannya A Oke Bisa ya Oke Ini jelas ya bahwa OH itu adalah libasah Sedangkan Br ini adalah Pembawa sifat asamnya Dari ACL Kayak gitu Misalnya kayak HBR Oke lanjut lagi Soal 58 Oke Kalau untuk soal nomor 58 Ini beda lagi tipenya Ini dia ada pilihannya 1, 2, 3, 4 Oke Jawabannya Kalau A Itu kalau 1, 2, dan 3 benar Kalau yang B 1, dan 3 benar Kalau yang C 2, dan 4-nya benar Sedangkan kalau yang D Cuma 4 doangnya benar Kalau yang E Semuanya benar Oke Bisa ya Jadi teman-teman ingat lagi nih Ada 3 tipe ya Yang tadi yang ada sebab-akibat Terus ini Kalau apa Jawabannya ada 4 Yang 1, 2, 3 benar Atau gimana gitu Oke Jadi harus hafal yang ini Oke Soalnya nih 81 mg Natrium Kromat Oke 162 MR-nya Kedalam 1 liter larutan Mengandung Barium nitrat Dan Tembaga nitrat Masing-masing Dengan konsentrasi 0,01 Menghasilkan PBCRO4 Benar enggak ini Oke Teman-teman Kira-kira gimana Bisa enggak Oke Kita buat aja reaksinya Karena kan Dini tadi adalah Apakah dia benar Menghasilkan ini Seperti itu Oke Kita reaksikan Berarti kalau ini Ada PB-nya Ada TR-nya Berarti yang ini Direaksikan dengan ini Oke Caranya nih Na2 CrO4 Ditambah dengan BB NO32 Oke Teman-teman bisa enggak ya Sudah lancar belum Untuk membuat reaksi itu Gimana Oke Caranya begini Ini kita ionin dulu Oke Ini kan dia Na ya Na plus Oke Sedangkan ini Adalah CrO2 Muatannya berapa 2 min Nih Indeks lawannya Itu adalah Muatan dia Oke Sedangkan kalau yang ini Ini kan kalau misalnya Teman-teman enggak tahu ya Berapa Muatan dari PB Lihat aja nih Indeks lawannya Berarti ini adalah PB2 plus Ini indeks lawannya kan Nggak satu nih Makanya NO3 itu Dia min Oke Terus Yang positif ini Ketemu dengan Negatif ini Yang negatif Ketemu dengan Positif Na plus Ketemu dengan NO3 Caranya begini Na plus NO3 Jadi Muatannya Muatan dia Menjadi Indeks lawannya Nah ini Tapi yang dipakai adalah Angkanya ya Ini karena dia sama-sama Satu Berarti ini adalah Na NO3 Ditambah Mana dia Ini PB dengan CRO4 ya Jadi kalau misalnya PB2 plus Ditambah CRO4 2 min Sama-sama nih Coret aja Karena dia sama ya Nanti nanti hasilnya PB CRO4 Oke Benar enggak? Benar Berarti nomor 1 Benar Sekarang yang untuk Nomor 2 Benar enggak nanti hasilnya? Oke Ini ada barium Ada kromatnya Berarti yang akan berhasilnya adalah Yang ini Sama Ini Oke Berarti Ini yang pertama ya Yang keduanya Berarti Barium nitrat Na NO3 2 kali Ditambah Dengan Natrium Oke Na2 Kromatnya Oke Ini hasilnya apa? Kalau misalnya teman-teman Masih ragu nih Nanti buatnya yang seperti ini aja ya Oke 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 deh Gak apa-apa Berarti Buatannya ini adalah indeks lawannya Berarti ini BA2 Plus Ini karena disini 1 Berarti dia NO3 Min Oke Ini berarti seperti yang ini Oke NA plus Dan ini CRO4 2 min BA yang plus Ketemu dengan min ya Ini ketemu dengan ini Berarti ini sama-sama 2 plus 2 min Berarti jadinya BA CRO4 Ditambah Ditambah NA NO3 Bawa aja Oke Sudah ada BASR3 Benar nih Jawabannya Oke Kalau kita lihat ya 1 dan 2 nya udah benar Ini mah udah pasti Berarti ini jawabannya ya Antara A Ketongga Karena yang B Sama C Belum tentu ya Bentuk 7 Tapi ini 1 dan 2 nya udah benar Kita cek Nih Endapan berwarna kuning muda Oke Nih Perlu teman-teman ketahui Yang ini karena dia mengandung Musuh kromatnya Kromat Ini adalah berwarna Apa Kuning muda Oke Ini kuning muda Ini juga Mana ya Ini Warnanya Adalah Kuning muda Oke Berarti yang ini benar Sekarang kita cek Yang empatnya Endapan Garam Rangkap Endapan itu katanya Ada memiliki kata rangkapnya Oke Katanya dihasilkan Endapan garam rangkap Itu dia salah Oke Jadi yang dihasilkan ini adalah Garam normal Oke Ini adalah garam biasa ya Ini adalah garam Yang diperoleh Dari reaksi Senyawa ion Jadi ini bukan garam yang rangkap Oke Berarti ini 1,2,3 jawabnya Berarti ini adalah yang A Oke Bisa ya Kita lanjut soal 59 Oke Kalau soal nomor 59 Oke Yang ini ya Teman-teman harus bisa bedain Oke Ini kita buat dulu nih Kalau misalnya Enolnya itu kecil Ini dia lebih mudah mengalami reaksi oksidasi Oke ya Kalau dia enolnya itu besar Berarti dia lebih mudah mengalami reaksi reduksi Oke Dan kalau dia oksidasi Berarti dia adalah reduktor Bisa ya Bisa ya Kalau dia reduksi Berarti dia adalah oksidator Oke Dan satu lagi Kalau Z-nya itu mengalami oksidasi Berarti dia bisa mereduksi unsur lain Sedangkan Kalau unsur itu mengalami reaksi reduksi Berarti dia bisa mengoksidasi unsur lain Oke Ingat ya konsepnya itu dulu ya Jadi kalau misalnya unsur itu dia bisa mengalami reaksi reduksi Berarti dia bisa mengoksidasi unsur atau senyawa yang lain Oke Kita cek disini Atau kita buat urutannya dulu deh Mana yang paling mudah mengalami oksidasi Berarti lihat yang nilai enolnya lebih kecil ya Yang lebih kecil berarti ini yang pertama Oke Terus yang kedua Yang ini Yang paling kecil ini ya Ini reduksi Kita ambilnya yang oksidasi ya Ini yang ketiga Ini yang keempat Berarti yang paling bersifat reduksi itu adalah Mn Kita cek deh pernyataannya Pernyataannya Molekul bromine tidak dapat dioksidasi oleh iodida Oke Kita cek ini bromine Oke Bromine dengan iodida Oke Nih Berarti ini Katanya bromine mengoksidasi Bromine tidak dapat dioksidasi oleh iodida Oke Kita cek Berarti katanya iodida yang mengoksidasi Bromine ya Iodida disini Dia lebih Bersifat oksidasi Lebih mudah mengalami oksidasi Dibandingkan dengan bromine Kalau dia mengalami oksidasi Yang I nya Iya kan Berarti dia mereduksi unsur lain Seharusnya Ini adalah direduksi Oke Jadi iodine itu bisa mereduksi bromine Bukan dioksidasi Bukan mengoksidasi Oke Berarti nomor 1 salah Kalau yang kedua Yang kedua ini Yaitu Ion dikromat Ion dikromat itu yang ini ya Ion dikromat Tidak dapat mengoksidasi ion oksida Kita cek nih Ini dengan ini Katanya Oke Yang paling mengalami reaksi oksidasi adalah yang ini Karena kan ini yang lebih reduksi Jadi disini katanya Ion dikromat tidak dapat Ion dikromat tidak dapat mengoksidasi ion iodine Dalam suasana netral Oke Ini gak bisa ya Oke Ini gak bisa dia mengoksidasi Seharusnya nih Kalau misalnya dia dibuatnya dalam suasana asam Ini kan ada asam nih Oke Dia mengoksidasi iodine Itu bisa Oke Karena kan disini yang CR2O4 nya Dia CR2O7 Dia mengalami reduksi Berarti kalau dia reduksi Berarti dia dapat mengoksidasi Unsur yang lain Iya kan Seharusnya bisa Tetapi ini dikatakan dalam keadaan netral Oke Yang terjadi harus dalam keadaan asam Oke Berarti Ini Benar Iya kan Jadi ion dikromat tidak dapat mengoksidasi ion iodine Kalau dalam suasana netral Oke Bisa ya Kalau yang 3 Ion dikromat dapat mengoksidasi ion perusahaan Permanganat Oke Ini dia Berarti 3 dan 4 ya Ini adalah ion permanganatnya Ini lebih bersifat oksidasi Ini yang reduksinya Oke Disini yang diminta Ion dikromat Dapat mengoksidasi ion permanganat Oke CR2O7 nya ini disini mengalami oksidasi Katanya dia dapat mengoksidasi permanganat Salah Oke ingat ya Kalau dia sendiri mengalami oksidasi Berarti dia bisa mengoksidasi yang lain Seharusnya Ion dikromat ini dapat mereduksi Oke Bukan mengoksidasi Berarti ini salah Kalau yang 4 Ion dikromat Ini dikromat ya Dapat mengoksidasi bromine dalam suasana asam Oke Benar ya Oke Berarti ini jawabnya adalah 2 dan 4 yang benar Berarti ini pilihannya apa tadi Masih kan nggak Oke Ini adalah yang C Eh Bisa ya Oke lanjut lagi Soal 60 ya Soal 60 ini Ini ada hubungannya dengan reaksi elektronisis ya Oke Jadi disini kita tahu Adalah zat Sebuah sel kering Katanya ada zinc Dan ini mangan Mangan 2 Mangan 4 oksida Kayak gitu Jadi dia menghasilkan nih kolomnya adalah 95 kolom Oke Konstantannya disini kita tahu bahwa 1 faradai itu 96.500 gitu Jadi teman-teman harus ingat ini Jadi 1 faradai itu sama aja dengan 96.500 kolom Atau sama aja dengan ini 1 mol elektron Oke Jadi kan disini diketahui adalah kolomnya Berarti kita dapat dia faradainya berapa Oke gitu ya Berarti 965 Ya kan 965 kolom Dibagi dengan 96.500 kolom Berarti ini adalah 0,01 faradai Oke Yang diminta disini adalah apakah benar jumlah masa zincnya itu adalah 0,325 Kita cari Berarti untuk mencari ini Masa zinc itu sama dengan MA Oke Dikali dengan paradanya MA ini berarti dia kan AR per biloks Oke Dikali F ARnya karena masanya yang tanya adalah masa zinc Berarti kita pakai ARnya zinc Berarti 65 per biloksnya zinc berapa? Lalu teman-teman ketahui kalau zinc itu biloksnya adalah cuma 1 Yaitu plus 2 Oke Dikali ini 0,01 O Bisa jadi gram ya Karena kan kita mau jadinya dia gram Berarti ini sama dengan 0,325 gram Berarti yang nomor 1 ini benar Oke Kita cek nih Kita buat dulu bersama reaksinya disini ya Berarti zinc ditambah 2 MnO2 Menjadi ZnMn2O4 Jumlah mol MnO2 yang bereaksi adalah 1,1 gram Kita cek Ini kan udah diketahui masa nih Berarti kita cari molnya berapa Berarti dibagi dengan 65 Iya kan Berarti ini sama dengan 0,005 mol Oke Kalau ini dia molnya adalah 0,005 Oke Mol ya Ini satuannya mol Kita mau cari mol yang ini Gimana carinya? Pakai perbandingan koefisien Ya kan? Yang ditanya adalah MnO2 Berarti koefisiennya MnO2 2 per Yang diketahui adalah zinc Berarti koefisiennya adalah 1 Dikali 0,005 Berarti sama dengan molnya itu Berarti dikali ya Berarti sama dengan 0,010 Oke Disini diketahui benar gak dia Masanya itu adalah 1,11 gram Berarti kalau udah ada mol Kita kali dengan Mn-nya Iya kan? Mn disini dia Ar-nya 55 Oksigen 16 Ada 2 32 32 ditambah 55 Berarti 87 ya Berarti kalau 0,01 dikali 87 Ini kan jadinya adalah 0,87 gram Oke Ini yang seharusnya diperoleh Tetapi disini dikatakan 1,1 gram Berarti ini salah Oke Terus jumlah ZnM2O4-nya yang terbentuk adalah 0,05 mol Oke Ini tadi yang diketahui ya molnya ya Berarti yang ditanya adalah molnya ini Oke Perhatiin Koefisiennya ini 1 Koefisiennya ini 1 Berarti sama ya Berarti kan 1 per 1 dikali 0,05 Oke Berarti ini molnya sama Ini benar Oke Dalam sel tersebut MnO2 bertindak sebagai reduktor Oke Ingat lagi Kalau dia reduktor Berarti dia mengalami reaksi apa? Oke Pintar Mengalami reaksi oksidasi Kalau dia mengalami reaksi oksidasi Berarti biloksnya naik atau turun? Oke Biloksnya naik Oke Sekarang kita cek Kita buat disini ya Apa sama reaksinya ya Berarti Zn ditambah 2 MnO2 Menjadi ZnMn2O4 Oke Ini kan kalau dia unsur berarti 0 ya Oke Oksigen itu dia min 2 pada umumnya Berarti ini min 4 Ini berarti plus 4 Oke Ini 0 Ini disini Yang ditanya Disini diketahui Mn ya Mn yang dikatanya sebagai reduktor Kita cek Tadi Zn itu dia selalu plus 2 ya Plus 2 Ini O-nya satunya Min 2 berarti ada 4 Berarti min 8 Berarti min 2 ditambah min 8 Berapa? Plus 6 ya Oke Plus 6 untuk 2 Mn Berarti untuk satunya adalah plus 3 Disini plus 4 Ini plus 3 Apakah ini naik? Tidak Lari plus 4 ke plus 3 Ini turun Oke Kalau dia turun Berarti dia mengalami reaksi reduksi Bukan oksidasi Oke Jadi ini salah Oke Jadi yang ini salah Jadi yang jawabnya adalah 1 dan 3 Oke Kalau 1 dan 3 tadi apa? Oke Pintar adalah B Oke Demikian dulu pembahasan kita Untuk soal SMPTN Yang tahun 2009 Yang ini yang tipe 376 ya Nanti kita lanjut lagi Tipe 276 sama 176 ya Oke Teman-teman semuanya Rajin belajar ya Rajin latihan Supaya bisa masuk ke Universitas Negeri Yang teman-teman idamkan Terus menggapai cita-citanya Oke Dan jangan lupa Please share Subscribe Dan kalau bisa nih Kalau teman-teman Medengarkannya Iklannya jangan di skip ya Oke Terima kasih Terima kasih